Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai, sahabat molangalas dimanapun berada kita ketemu lagi di dalam video kali ini saya mau update sancang ya, ini yang dongkelan kira-kira satu bulan yang lalu teman-teman nah sekarang sudah mulai rimbun ya nah pada video sebelumnya ini saya dongkel ada di video sebelumnya ya, dengan judul program sancang tidak lampat ya, ini hasil dongkelan teman-teman untuk media sendiri yang saya gunakan kalau untuk dongkelan seperti ini ya bisa sancang, serut, dan lain-lain saya menggunakan pasir saja teman-teman ya pasir murni atau pasir ladu ya pasir ladu ini pasirnya lembut ya bercampur tanah dan tidak bercampur dengan pupuk kandang atau yang lainnya teman-teman ya ini murni pasir nah dalam video kali ini juga saya akan melakukan pemupukan pertama ya teman-teman setelah tanam sebulan nah ini medianya kita kurangin dulu teman-teman agar tidak terlalu penuh di dalam ember ini ya kita kurangin sedikit medianya kita akan ganti dengan pupuk kandang ya teman-teman nah ini adalah pupuk kandang yang sudah di fermentasi ya teman-teman atau yang sudah lapuk bisa dibuat lapuk dengan cara fermentasi ataupun lapuk sendiri ya yang sudah menjadi tanah teman-teman sehingga aman untuk pupuk ya kalau yang masih baru itu sebaiknya jangan digunakan ya karena itu panas ya malah pokoknya bisa mati teman-teman sebaiknya gunakan pupuk yang sudah lapuk atau yang sudah di fermentasi nah setelah kita tambahkan pupuk kita tutup lagi dengan pasir ya teman-teman agar saat kita siram itu pupuknya gak pergi ya atau gak hilang ya teman-teman nah teman-teman ini seminya yang di pot yang dongelan sama dengan yang yang ground-groundan ini sangat beda ya kalau ini besar-besar teman-teman nah kalau yang di pot ini kan harus menyesuaikan ya menyesuaikan tempat dan media tanamnya ya dan juga agarnya itu gak leluasa jadi dia tumbuhnya kurang maksimal ya makanya sekarang kita kasih pupuk dan mulai sekarang kita akan seleksi teman-teman oke sekarang kita lanjut dengan seleksi tunasnya teman-teman ya kita akan mulai seleksi dengan ambil cabang utama kalau cabang utama ini sudah ada ya dari waktu dongelan ya itu yang sebelah kiri nah sekarang kita akan memulai dengan cabang berikutnya teman-teman ya kita seleksi dan kita buang cabang yang tidak diperlukan agar tumbuhnya fokus ke tunas yang kita gunakan teman-teman ya kita buang semua nah saya akan percepat ya agar tidak terlalu lama videonya selamat menikmati nah seperti ini teman-teman jadinya nanti kita akan membuat gaya formal ya nah gawatnya sengaja kita bengkokkan dulu untuk mempermudah proses penggergajian ya teman-teman nanti kita akan luruskan ke atas lagi yang bagian terusan ya dan jangan lupa merapikan ya bekas gergajian ini karena bekas gergajian ini panas ya teman-teman jadi kita rapikan dan kalau bisa kita tambahkan dengan salep gambium ya teman-teman karena berhubung salep gambium habis nah sementara tidak saya kasih salep gambium teman-teman yang penting kita rapikan ya bekas potongan atau bekas gergajian ya teman-teman karena ini panas efeknya kalau tidak dirapikan itu nanti bisa kering ya teman-teman nah kalau dirapikan ini nanti keluar gambiumnya merata jadi seperti natural ya nah jangan lupa kawatnya kita ke atas kan nah yang kawat ini ini tujuannya untuk terusan ke atas ya teman-teman kalau yang ini untuk cabang kedua nah itu cabang ke belakang juga ada itu oh ya satu lagi teman-teman nah kalau sanjang ini uniknya itu kalau walaupun tidak ada mata tunas dia bisa tumbuh ya teman-teman ini seperti pada cabang yang paling bawah ini ya ini tumbuhnya tidak di mata tunas ya tetapi di bekas potongan ya teman-teman jadi malah bagus ya tinggal kita tunggu panjang saja ini cabangnya nah kira-kira sementara seperti ini teman-teman ya ini cabang utama sudah ada ini cabang kedua nah terus di tengahnya itu ada terusan lagi ya untuk pengganti batang utama ya biar ada liukannya kan nah situ di bawahnya juga sudah ada cabang belakang ya atau bekas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati